Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyerahkan ribuan sertifikat tanah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman di daerah istimewa Yogyakarta. Penyerahan dilakukan agar tanah Kasultanan dan Kadipaten mendapat kepastian hukum serta tidak diserobot oleh mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat tanah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman kepada gubernur daerah istimewa Yogyakarta Hamengkubunus 10 di Bangsal Kepatihan Kota Yogyakarta. Penyerahan dilakukan agar tanah Kasultanan dan Kadipaten mendapat kepastian hukum dan tidak diserobot mafia tanah serta bisa mendatangkan manfaat bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penyertifikatan tanah sejak tahun 2017 hingga kini telah memberikan pertambahan nilai ekonomi hampir 6 triliun rupiah dan 96 persennya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan. Sementara di daerah istimewa Yogyakarta pertambahan nilai ekonomi pada tahun 2023 hampir 12 triliun rupiah yang bersumber dari PPH, BPHTB, PNBP dan hak tanggungan. Kementerian Atil BPN menyerahkan sertifikat tanah milik Kasultanan dan milik Kadipaten. Ini penting sekali karena kita terus berupaya untuk mencertifikatkan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten. Yang kedua adalah kita melakukan MOU antara BPN dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, antara BPN dengan Kasultanan dan Kadipaten. Isi dari MOU itu yang pertama adalah kita akan membantu menyelesaikan geospasial, terutama adalah tata ruang. Dan termasuk menuju ke Yogyakarta, ini menjadi provinsi lengkap. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Hamengkubono X mengatakan sertifikat yang diterimanya kali ini meliputi hampir 1.200 sertifikat tanah Kasultanan Yogyakarta, 16 sertifikat tanah Kadipaten Pakualaman, 248 sertifikat tanah kelurahan dengan hak milik Kasultanan Yogyakarta, dan 20 sertifikat tanah kelurahan dengan hak milik Kadipaten Pakualaman.